Jadi, ini video pertama yang di-upload waktu bulan puasa ini ya Jadi, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang menunaikannya Buat kalian yang pura-pura puasa juga semoga cepat diberi hidayah gitu Ya, jadi nggak tahu beberapa hari ini mungkin karena ada perubahan iklim dan duaca dan cuaca gitu ya Jadi, nggak tahu akhir-akhir ini belakangnya bawaannya pengen tidur aja gitu Cuacanya tuh enak banget buat tidur gitu Nggak tahu deh kenapa Padahal kayaknya biasa-biasa aja gitu Tapi mungkin karena sekarang jadi ada hujan lagi gitu Dan hujannya nggak sadis-sadis banget gitu Jadi, nggak begitu khawatir bakal banjir Jadi, enaknya tidur aja gitu Oke Kita hari ini akan membahas tentang Apa ya, kemarin itu rasanya mau ngomong soal Oh iya Di video ini kita bakal ngomong soal Tracing Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu tracing itu apa sih Tracing itu adalah Menjiplak gambar yang sudah ada atau foto yang sudah ada gitu Dijiplak jadi bentuk berbeda atau Kadang-kadang juga ada gitu Orang yang tracing bentuknya Hasil akhirnya nggak beda jauh sama Apa namanya Objek original pertama yang di tracing gitu Jadi Buat apa sih sebenarnya tracing itu Ya, macam-macam Ada yang buat latihan Ada yang buat memang Dia berkaryanya dengan cara tracing Ada juga yang Menjual jasa tracing gitu kan Yang mau saya bahas di sini adalah Sebenarnya salah nggak sih tracing itu gitu kan Mungkin dari beberapa sudut pandang Itu bukan hal yang salah Tapi dari sudut pandang yang berbeda Itu ya masalah gitu Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri sih Ya tergantung apa yang di tracing gitu Menurut saya kalau misalnya kayak Foto yang kita ambil sendiri atau Atau gimana ya Foto yang emang udah Gimana ya Ya bingung juga sih sebenarnya Sebenarnya Kalau dipersingkat gitu Kita mau tracing ya Tracing lah yang Milik kita sendiri gitu Atau yang Apa ya Yang bebas dipakai gitu lah Jangan sembarangan pakai foto Atau gambar orang lain Terus kita tracing gitu Terlebih kita Habis kita tracing Kita jual gitu kan Itu Dari sudut pandang saya Salah banget gitu Dan memang nggak sedikit gitu kan Orang yang Apa namanya Kayak Ada karya orang lain gitu Terus di tracing Terus dijual lagi gitu Itu Waduh Gimana ya Mungkin memang Nggak ada Atau belum ada Hukum yang jelas gitu ya Di Sini gitu Tentang Tracing men-tracing itu Tapi Entah kenapa Tracing-tracing itu Jadi kayak Sebuah Jalan pintas untuk Mencari Keuntungan gitu kan Jadi dari Gambar-gambar Yang udah ada gitu Gambar dari Hasil karya orang lain Terus Dibikin Versi Vector-nya Dibikin WPAP-nya Dan Apalah itu Berbagai macam Jenis-jenis Vector tracing Tracing-nya sih Nggak salah gitu ya Mungkin sebenarnya Yang jadi masalah ya Karena Kalau kita Nge Ciplak Gambar orang lain Itu baru salah gitu kan Mungkin kalau dari Objek-objek Yang kita foto Atau Dari sketsa Sketsa kita sendiri Kita tracing gitu Ya nggak masalah gitu kan Kenapa harus Karya orang lain Yang udah Dalam bentuk gambar gitu Ilustrasi orang lain gitu Udah bagus-bagus Malah di Tracing dan Nggak jarang gitu Hasil tracing-nya Lebih buruk daripada Gambar aslinya dan Tentunya itu Mengesalkan orang yang Udah bikin gambarnya gitu Kenapa gambar saya udah Bagus-bagus Udah capek-capek Saya bikin malah Diziplak Jadi jelek gitu Dan Kadang-kadang orang yang Menjiplak Gambar orang lain itu Merasa Jiplakannya itu adalah Bikinan dia sendiri Karena dia berusaha Dia melakukan Secara manual Berjam-jam Menjiplak Gambar orang lain itu Menjadi sebuah Karya baru gitu Tapi ya Gimana ya Itu Itu salah gitu Kalau cuma Menjiplak sih Anak-anak TK Anak SD Juga bisa gitu Asal Asal Apa namanya Sumber Sumber Jiplakannya bagus Otomatis Karyanya bakal Jadi bagus Namanya cuma Ngejiplak gitu Kita gak perlu Mikirin konsep Gak perlu Mikirin warna Gak perlu Mikirin Sebagainya Jadi kita Cuma Mengulang Sesuatu yang sudah ada Gitu kan Dan bahkan bukan Mengulang sebenarnya Ya gimana ya Tracing itu kan Cuma kayak Kita taruh Foto di bawah Kertas Terus Kertasnya kita Gambarin gitu kan Jadi Ya gimana ya Ya itu bukan Sebuah Proses yang sulit Gitu Itu cuma Proses yang Memakan waktu aja Gitu Kalau ada yang Apa namanya Beralasan Tracing itu Juga perlu Skill loh Perlu Tau Anatomi Perlu tau Warna Perlu tau Sebagainya Gitu Saya rasa Apa ya Semacam Omong kosong Gitu Kalau memang Tracing perlu tau Warna Perlu tau Anatomi Kenapa kalian gak bikin Gambar sendiri aja Gitu Ketimbang mesti Menjiplak Gambar orang lain Gitu kan Menurut saya Kalau memang Mau buka Jasa Tracing Ya yang Tracing-tracing Gitu lah Itu Sebaiknya ya Bikin jasa Tracing Foto orang Yang mau Fotonya Dijadikan Factor Atau Ya Sekitarnya Itu sih Itu kan Gak masalah Gitu Fotonya kan Foto dari Kliennya Gitu Dan Kalau Kliennya Ngasih Apa namanya Gambar Yang bukan milik Kliennya Dan Kita tahu Itu Bukan hak Milik Kliennya Ya Sebaiknya Kita Jangan mau Nge-tracing Hal-hal yang Bukan Milik si Klien itu Gitu loh Gimana ya Ya gitu lah Intinya Sebisa mungkin Kita Jangan sampai lah Kita Nge-tracing Gambar Orang lain Yang udah Jadi Gitu Karena ya Bayangin aja Gitu kan Orang lain Udah Capek-capek Bikin Gambar Gitu Dia harus Mikirin Konsep Mikirin Warna Mikirin Ya mikirin Semua Yang Dia pikirin Buat Melahirkan Sebuah Gambar Atau Karya Itu Terus Kita Dengan Gampangnya Menjiplaknya Gitu Aja Gitu loh Kan itu Gimana ya Ya Gak etis Ya Kayaknya Mungkin Kenapa Tracing itu Sangat diminati Karena Tracing itu Sangat mudah Dan Gak perlu Banyak ilmu Gitu ya Asal Ngerti Cara Apa namanya Mengoperasikan Pentool Gitu Atau Bezier Atau Apa sih Namanya Yang di Vector-vector Itu Yang Pakai Titik-titik Itu Asal udah Ngerti Itu Udah Tinggal Ngejiplak Aja Gitu Kan Kadang Juga Abis Tracing Gambar orang lain Diposting Terus Minta Kerisar Ya Membingungkan Kan Jadinya Apa yang Mesti Dikritik Dan saranin Orang itu Hasil Menjiplak Gambar Orang lain Gitu Kenapa Jadi Kesel ya Ya Mungkin Sebenarnya Saya Bikin Apa namanya Topik Tentang Tracing Ini Karena Lagi-lagi Baru aja Ada gitu Orang di Instagram Tracing Gambar Saya Terus Dijual Di Kaos Terus Dikasih Embel-embel 50% Hasil penjualan Bakal Didonasiin Gitu Itu Gimana ya Bukannya saya Pelit gitu Kalau misalnya Ada orang yang Mau pakai Gambar saya Buat Didonasikan Tapi penjualannya Didonasikan 100% Itu saya Malah seneng Banget Gitu Bisa Membantu Gitu kan Tapi ini Cuma 50% Gitu Hasil penjualan Didonasikan Itu kan Namanya Cari untung Gitu Kalau memang Niatnya Mau Membantu Ya udah Langsung aja Gitu 100% Didonasikan Gitu Kalau Emang Mau Donasi Kalau Misalnya 50% Masih Diambil Buat Diri Sendiri Ya itu Namanya Cari Untung Mas Dan Kenapa Kalian harus Menjiplak Gambar Saya Buat Jualan Berembel Donasi Jadi Agak Memprihatinkan Sudah Menjiplak Gambar Orang Lain Terus Malah Dijual Dengan Embel Donasi Jadi Mereka Pengen Jadi Semacam Pahlawan Tapi Gimana ya Mereka Usahapun Dengan Menjiplak Gambar Orang Lain Gitu Jadi Mungkin Disini Saya Tekankan Lagi Gitu Saya Gak ada Masalah Dengan Tracing Tapi Kalau Sudah Tracing Gambar Orang Lain Atau Mungkin Foto Yang Orang Orang Yang Foto Gitu Gak Gak Pengen Gambar Apa Hasil Fotonya Itu Di Tracing Orang Lain Ya Itulah Yang Salah Gitu Jadi Kalau Mau Tracing Itu Tracing Yang Foto Yang Kita Ambil Sendiri Atau Objek Di Sekitar Kita Yang Mau Kita Tracing Gitu Kan Jadi Itulah Intinya Jangan Tracing Gambar Orang Lain Gitu Yang Kalau Mau Mungkin Bisa Izin Dulu Atau Kalau Emang Dengan Alasan Untuk Latihan Ya Udah Latihan Tracing Tapi Gak Usah Di Posting Posting Gitu Karena Memang Sebenarnya Tracing Itu Salah Satu Bentuk Latihan Gambar Cuma Itu Kadang Gak Etis Gitu Gambar Orang Lain Yang Udah Jadi Terus Kita Tracing Itu Kadang Nyebelin Banget Ngeliat Gambar Kita Di Tracing Orang Lain Gitu Belum Belum Lagi Kadang Tracing Itu Kan Prosesnya Sangat Mudah Gitu Kan Kita Mencari Gambar Yang Udah Bagus Terus Kita Jiplak Terus Ya Otomatis Hasil Jiplakan Kita Tadi Bagus Banget Gitu Kan Dan Kita Jadi Merasa Wah Ternyata Saya Bisa Bikin Gambar Sebagus Ini Gitu Padahal Banyak Sekali Langkah Langkah Hal Dasar Hal Penting Gitu Yang Kita Lewatkan Dalam Proses Membuat Ilustrasi Gitu Karena Kalau Tracing Kita Langsung Gak Perlu Mikir Tinggal Menjiplak Apa Yang Udah Ada Gitu Kan Nah Disitu Kadang Kadang Kita Bisa Jadi Kayak Apa Ya Terjebak Dalam Zona Nyaman Gitu Kita Gak Terbiasa Membuat Sesuatu Dari Nol Dari Sketch Gitu Jadi Akhirnya Kita Ya Cuma Bisa Tracing Terus Menerus Gitu Terus Kadang Lucunya Lagi Gitu Kan Misalnya Ada Orang Tracing Terus Ditegur Sama Orang Lain Pasti Orang Itu Kadang Kadang Gitu Aduh Ya Gak Semua Sih Ada Beberapa Orang Bakal Bilang Ya Kamu Si Enak Udah Bisa Gambar Dari Dulu Kalau Aku Cuma Bisa Tracing Ya Gimana Dung Lah Ya Belajar Mas Mbak Karena Enggak Semua Orang Itu Gak Gak Langsung Bles Bisa Gitu Pasti Mereka Belajar Dulu Dari Dasar Dan Lama-lama Gitu Jadi Bagus Gitu Dan Saya Rasa Juga Apa Ya Ya Memang Susah Sih Kalau Sekarang Orang Apa-apa Udah Disangkut Pautin Sama Duit Gitu Jadi Ya Gitu Jadi Banyak Pengkarya Gitu Yang Sekarang Udah Bukan Karena Passion Dan Keinginan Dia Gitu Jadi Mereka Sebenarnya Gak Suka Gitu Sama Membuat Karya Gitu Tapi Karena Mereka Lihat Cuma Dengan Menjiplak Mereka Bisa Menghasilkan Uang Gitu Jadi Mereka Menjiplak Gitu Jadi Itu Bukan Kadang-kadang Itu Bukan Masalah Berkarya Gitu Yang Penting Menjadi Duit Gitu Dan Akhirnya Muncullah Gitu Kan Apa Namanya Ya Balik lagi Ke Soal E-course E-course Gitu Ya Gitu Jadi Ya Namanya Juga Hidup Emang Ya Hidup Emang Butuh Duit Gitu Tapi Jangan Lah Gitu Kita Mencari Duit Dengan Menyakiti Orang Lain Gitu Kan Mungkin Kita Gak Sadar Gitu Nyakitin Orang Bahkan Kadang Yang Udah Tracing Gambar Orang Lain Gitu Kalau Ditegur Malah Lebih Nyolot Daripada Yang Harusnya Marah Gitu Ya Mudah-mudahan Kalau ada Teman-teman Yang Emang Hobi Tracing Gambar Orang Lain Dan Kebetulan Denger Omongan Saya Ini Mudah-mudahan Bisa Segera Sadar Gitu Dan Berhenti Menjiplak Karya Orang Lain Gitu Belajar Itu Gak Susah Kalo Sebenernya Asal Kita Nikmatin Gitu Dan Kita Gak Melulu Mikirin Soal Duitnya Gitu Semua Pasti Di awal Berawal Dari Gak Bisa Belajar Jadi Bisa Gitu Kalau Kita Cuma Bergantung Pada Menjiplak 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 Ya Bakal Terus Menjiplak Gitu Kan Alasan Itu Pasti Akan Selalu Ada Gitu Jadi Sebaiknya Stop Membuat Alasan Alasan Yang Menjebak Diri Kita Gitu Jadi Sebagai Penutup Sekali Lagi Tracing Itu Bukanlah Sesuatu Yang Salah Gitu Tapi Akan Menjadi Sesuatu Yang Salah Ketika Kita Menjiplak Karya Orang Lain Atau Foto Orang Lain Dan Akhirnya Membuat Orang Yang Punya Karya Itu Marah Atau Sedih Atau Terganggu Gitu Dengan Hasil Jiplakan Kita Gitu Banyak Kok Sebenarnya Cara Mencari Rezeki Dari 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 Selain Tracing Gitu Maksudnya Tadi Sudah Saya Bilang Kalau Memang Mau Mencari Penghasilan Dari Tracing Dengan Cara Yang Fair Misalnya Foto Client Dijadikan Vector Atau Vexcel Atau Apalah Itu Yang Tracing Ya Gak Apa Itu Foto Client Jadi Fair Aja Jadi Sekali Lagi Kalau Emang Kita Pengen Menggambar Yaudah Yuk Kita Belajar Menggambar Dari Nol Daripada Harus Menjeplak Gambar Orang Lain Yaudah Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Menonton Dan Menyemak Sampai Sini Jangan Lupa Like Share And Subscribe Dan Silahkan Tulis Di Komentar Kalau Ada Yang Pengen Di Ungkapkan Dan Selamat Menjalani Hari-hari Yang Penuh Dengan Ketidakpastian Karena Kita Juga Gak Tau Kapan Pandemi Ini Berakhir Tapi Kondisi Udah Kembali Berjalan Seperti Biasanya Walaupun Kita Gak Tau Sebenernya Udah Seaman Itukah Sampai Orang-orang Di Sekitar Sini Udah Kembali Beraktifitas Seperti Biasa Ya Mudah-mudahan Segalanya Yang terbaik Buat Kita Semua Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Seperti Biasa Jangan Lupa Jadi Orang Baik Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati